Intro Mistis sering diartikan sebagai gaya, sesuatu yang penuh misteri, cenderung tidak masuk akal. Mistis juga dianggap bersentuhan dengan kuasa gelap. Padahal mistis merujuk pada hal-hal supranatural yang berkelindan pula dalam agama-agama. Dalam dunia orang Yahudi pun ada mistis. Mistis yang bersumber dari kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi yang penuh dengan aksi supranatural dan pengalaman adikodrati. Berawal dari keinginan untuk mempunyai pengalaman spiritual seperti Nabi Hezkel, maka lahir mistisisme Merkafah. Merkafah adalah kendaraan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Nama Merkafah digunakan pada tank tempur buatan Israel. Kelompok Merkafah ingin mempunyai pengalaman spiritual seperti Nabi Hezkel, yang melihat mahluk sorgawi yang menaiki kereta seperti roda. Kelompok Merkafah percaya jika hidup dalam kesucian, maka mereka bisa merasakan pengalaman Nabi Hezkel. Lalu ada kelompok Kabalah. Terima kasih telah berada. How is important, but we want to know why Kabbalah teaches that everything has a meaning There is a purpose in things, nothing is random Science says that before the world existed, there was something There was a big explosion Kabbalah says that also there was something before the world was created But it's not a something, it's not a thing, it's not a particle, it's not gases It's someone And that someone has a plan Has a desire, has a will He loves, he wants things So Kabbalah teaches that there is a creator And it teaches you how to develop your relationship with him The more you know the other person, the closer you are to the person So Kabbalah teaches you how to get to know him So that you can become closer to him So this is what Kabbalah does It teaches that God, it's not a far-fetched concept It's a reality It's close to everyone Everyone can connect Everyone can understand Kabbalah pushes people to look for meaning and purpose in life And trying to find God Not just in the place of worship Not just in the synagogue Not just in the place of spiritual studies But also in your work In your family The way you behave with your wife With your kids The way you do transactions The way you do business And even when you're just walking in the street Kabbalah says You have to find God everywhere Because He is a Lord Kabbalah berkembang pada masa Romawi berkuasa di Israel Dengan tokoh Simon Bar-Yohai Simon Bar-Yohai mendapat pewahyuan saat hidup di dalam gua di Zafat selama 13 tahun Simon Bar-Yohai saat itu bersembunyi di gua dari kejaran Romawi yang hendak membunuhnya Hingga saat ini, hari kematian Simon Bar-Yohai menjadi hari peringatan Makamnya di Gunung Meron di Zafat didatangi oleh kabbalis dari seluruh dunia Kabbalah berkembang pada abad ke-13 Melalui Sohar yang ditulis oleh Rabbi Simon Bar-Yohai Dan dipublikasikan oleh Moshe De Leon Sohar adalah buku tafsiran tentang Taurat Khususnya mengenai Tuhan Alam semesta dan manusia Tuhan menurut Sohar adalah Ein Sof Sesuatu yang agung dan tak terselami oleh manusia Tuhan bisa dipahami melalui 10 atribut ilahi yang disebut Sefirot Buku lain tentang Kabbalah adalah Sefir Yetzirah atau buku penciptaan Sesuai namanya, buku ini fokus pada penciptaan alam semesta dan dunia Yang dipelajari lewat 22 huruf Ibrani dan Gematria Atau nilai huruf dalam perhitungan Yahudi Kabbalah menganggap huruf Ibrani syarat kuasa Karena bahasa yang Tuhan gunakan dalam penciptaan Kabbalah berkembang di tangan Rabbi Ishak Luria pada abad ke-16 Saat Ha'ari gelar Rabbi Ishak Luria bermungkin di Safat Kabbalah menjadi kenal di Tzfat Dalam ke-16 saat Buku mendapatkan kebuatan dari Tuhan Dan Jabbalah mengatakan bahwa ada 4 tiga kota sejahat di Israel Jerusalem, Hebron, Tiberias, dan Sat Setelah ini mempunyai satu dari empat elemen yang mempunyai ini dan mempunyai energi. Jerusalem adalah fire, Hebron adalah earth, Tiberias adalah water, dan Sfat adalah air. Elemen air, jika Anda mempunyai ini, adalah satu satu dari empat elemen yang tidak terlihat. Konsep tikun hak olam atau menjadi orang yang memperbaiki dunia, lehadodi atau himne menyambut sabat adalah dua contoh pengaruh filosofi kabalah dalam kehidupan tradisi Yahudi. Pada abad ke-19, Gerson Solem, orang Yahudi kelahiran Jerman yang mempopulerkan kabalah di kalangan yang lebih luas. Tidak khusus untuk pemeluk Yahudi saja, tetapi juga untuk masyarakat luas yang tertarik pada science of Judaism. Pada abad ke-20, kabalah menjadi terkenal karena Madonna, penyanyi itu mendalami kabalah. Jerman, dos dan don'ts, itu true, tapi itu saja, mengapa. Jadi, ini adalah apa yang kabalah berbualan. Asa berjahat berjahat, orang yang lebih terkenal dan jahat, orang-orang yang seluruh dunia, orang-orang juga seluruh dunia, dan juga orang-orang yang lain dari jahat, untuk mencoba berjahat, seolah-jahat berbeda, kentang tradisi spiritualiswa dengan, sehingga kembali menjadi lebih materialis, dan juga kentang teknologis, sangat mudah di dalam bentuk sainsi, Bisa dibilang Kabalah bukan ajaran penuh misteri. Tetapi Kabalah fokus belajar misteri Tuhan. Kabalah bukan sekter rahasia, tetapi pengikut Yudaisme yang mendalami rahasia Tuhan. Apakah kita perlu mempelajari Kabalah? Untuk sekedar tahu tentu boleh-boleh saja. Namun yang lebih perlu dan harus dipelajari itu firman Tuhan. Salam Damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!